Sobat Finansialku, siapa nih yang udah mau masuk tanggal gajian? Hehehe, pasti gak sabar kan buat belanjain list-list belanjaannya. Eh, tapi hati-hati ya, buat kalian yang udah berumah tangga, jangan sampai keinginan berbelanja kita malahan ngebuat kebutuhan rumah tangga kita gak kebayar. Hidup berkeluarga artinya kamu harus mulai tegas terhadap pengeluaran dan memegang prinsip gak boleh sampai besar pasak daripada tiang. Untuk memulai kehidupan berkeluarga secara adil dengan pasangan, simak cara-cara membagi uang gaji kepada pasangan ini. Yang pertama, pembagian uang gaji yang rata. Cara ini merupakan cara yang biasa dilakukan pasangan suami istri, di mana setiap gajian, baik suami maupun istri, segera menggabungkan gajinya untuk membayar kebutuhan utama. Untuk itu, kamu perlu menghitung segala kebutuhan utama, seperti biaya makan semua anggota keluarga, tagihan air, listrik, internet, biaya keamanan, biaya transportasi, cicilan mobil, asuransi, dan lain sebagainya. Setelah menggunakan gaji kamu dan pasangan untuk kebutuhan utama, bagi dua sisa uang tersebut buat kamu dan pasangan. Simpan uang tersebut di tempat yang aman, atau bisa juga langsung disimpan di bank dengan rekening berbeda. Yang kedua, membagi uang gaji berdasarkan pendapatan masing-masing. Bagilah uang gaji berdasarkan presentase. Dengan cara ini, uang yang disetorkan masing-masing bisa lebih adil. Bagai contoh, gaji suami sebesar 8 juta sebulan. Sedangkan gaji istri adalah 4 juta, maka total kedua gaji tersebut adalah 12 juta rupiah. Setelah menjumlakan total gajinya, lalu bagi total gaji perindividu. Pembagian gaji suami 8 juta dibagi 12 juta x 100% sama dengan 67%. Pembagian gaji istri 4 juta dibagi 12 juta dikali 100% sama dengan 33%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka uang yang harus disetorkan oleh istri untuk keperluan bersama adalah 33% dari 4 juta, yaitu 1 juta 320 ribu. Sedangkan uang suami yang harus disetorkan adalah sebesar 67% dari 8 juta, yaitu 5 juta 360 ribu. Dengan pembagian secara presentase ini, maka akan terasa lebih adil dan nggak perlu merasa sakit hati, karena gajinya dipotong secara nggak sesuai. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Uang gaji suami dan istri dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui dari awal. Misalnya, gaji suami adalah 10 juta dan gaji istri adalah 5 juta. Suami dapat menyepakati perjanjian bahwa dengan gajinya, maka ia harus membayar pengeluaran yang jumlahnya lebih besar. Contoh seperti cicilan rumah, cicilan mobil, uang anak sekolah, dan lain-lain. Sedangkan sang istri dengan jumlah gaji sekian dapat membantu untuk membayar pengeluaran listrik, air, internet, dan sebagainya. Terlepas dari apa aja pos-pos pengeluarannya, lebih bijak kalau sejak awal menikah disepakati terlebih dahulu. Jangan lupa juga buat nyisihin uang tabungan dan investasi tiap bulannya ya. Yang keempat, menyerahkan semua kepada manajer keuangan rumah tangga. Cara ini akan efektif, namun bisa berujung riskan apabila manajer keuangan rumah tangga nggak tegas terhadap pengeluaran tiap bulannya. Dalam cara ini, uang gaji suami sepenuhnya distorkan kepada sang istri selaku manajer keuangan rumah tangga. Setelah distorkan ke istri, maka istri memiliki kewenangan untuk mengatur kemana aja uang tersebut harus dialokasikan. Istri bisa mengalokasikan sendiri uang yang telah diberikan untuk uang belanja dapur, cicilan, tagihan, uang sekolah anak, dana liburan, tabungan, investasi, dan dana lainnya. Memilih untuk menikah berarti memilih untuk hidup dengan tanggung jawab yang lebih banyak. Seringkali pasangan muda, bahkan yang tua sekalipun, menyepelekan urusan keuangan sejak masih pacaran. Karena takut dibilang matre atau menyakiti hati pasangan yang rupanya memiliki gaji lebih sedikit. Pembicaraan mengenai keuangan sangat penting untuk didiskusikan dari awal. Jangan sampai keluarga baru kamu terjebak dalam jurang kebangkrutan hanya karena suami istri yang gak bisa ngatur keuangan finansialnya. Apabila udah mulai tercium adanya permasalahan keuangan keluarga, maka segera diskusikan dengan pasangan kamu sebelum terlambat ya. Kamu juga bisa meminta bantuan perencana keuangan profesional untuk membantu keuangan rumah tangga kamu. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye! Selamat menikmati!